Intro Setiap hari air laut terus menerus bergerak mengelilingi bumi dalam aliran yang sangat besar yang dikenal dengan nama Global Conveyor Belt Aliran ini bergerak dari permukaan bumi ke dalam samudera dan kembali lagi ke permukaan Aliran ini membawa serta beragam nutrisi laut yang akhirnya menjadi persediaan makanan bagi manusia dalam pergerakannya sepanjang tahun Laut Indonesia menjadi bagian dari pergerakan besar yang mengelilingi dunia ini Pantai Selatan Pulau Jawa, lokasinya berhadapan langsung dengan samudera Hindia yang dikenal dengan ombaknya yang sangat besar Tapi siapa sangka, di dalamnya memiliki simpanan protein untuk mata pencarian masyarakat Selama puluhan tahun, Laut Selatan Pulau Jawa telah menyumbang protein andalan bagi kehidupan masyarakat pesisir tak terkecuali di Jawa Barat Ini nih, umpan buat nyari lobster Namanya itu Tamikil ya Pak ya Kalau dilihat-lihat sih Ini gak kayak kerang, tapi kayak ini apa ya, kayak lintah ya Pak ya Tapi ini ada durinya juga, kayak bulu babi ya Pak ya Kalau disini tuh namanya Tamikil Namanya Tamikil Berdasarkan ciri-ciri fisik, kerang Tamikil masuk ke dalam kategori moluska Atau hewan bertubuh lunak yang ditutupi oleh cangkang keras Moluska ini biasanya hidup menempel di batu-batu yang ada di pinggir pantai Faktanya, dari sekitar 75 ribu jenis moluska yang ada di dunia Sebagian besar hidup di dalam laut Ini buat nyari umpan ya Susah banget Harus dicongkel-congkel Udah gitu Nah, tuh Ombaknya besar banget Penuh perjuangan Lanjut cari lagi ya Pak ya Pada proses mencari umpan lobster Nelayan biasanya hanya menggunakan alat sederhana Namun yang menjadi perhatian utama adalah Datangnya ombak besar yang dapat menghempaskan mereka secara tiba-tiba Ini kenapa para pencari lobster termasuk Kang Ono ini pakai umpan Tamikil Ya karena daging Tamikil itu alat deh Kang ya Jadi lobster itu masih bisa kebagian sebelum predator-predator lain menyambar Ya Kang, lanjut lagi Kang Ini kalau menurut saya lokasinya serem banget tuh Ombak dari kanan kiri ketemu di tengah Lihat tuh Jadi memang sebenarnya lobster itu berada di karang-karang kayak gini Tapi buat nelayan disini Ini udah biasa Pintur adalah alat dari rangkaian kawat baja yang dijalin dengan jaring serta tali tambang plastik untuk menempatkan umpan Para nelayan disini tidak dapat menyortir ukuran lobster yang ditangkap oleh mereka dengan pintur Semua jenis dan ukuran dapat terjerat oleh alat tangkap ini Selesai Nah ini nama alatnya tuh pintur Sederhana banget Jadi si Tamikil-Tamikilnya ini dipasang di tali di tengah-tengah Nah nanti si lobsternya itu dia makan dan otomatis nyangkut di jaring Dan alat pemberatnya juga sederhana Cuma pakai batu Hati-hati Kang Bagi para pencari lobster Ganasia Ombak Pantai Selatan Jawa Barat Adalah tentangan yang harus dihadapi setiap hari Kuncinya adalah Kewaspadaan dalam membaca gerakan gelombang yang datang Oke Oke Pulau Karang inilah yang menjadi lokasi andalan bagi sebagian nelayan di Pantai Madasari Untuk mencari lobster atau padul lirus SP Akhirnya sampai juga Lekang Ada berbagai jenis lobster yang hidup di perairan di seluruh dunia Sebagian dari spesies ini menyukai daerah berkarang dengan lubang-lubang sebagai tempat untuk bersembunyi dan berkembang biar Di sana Kang ya Di sana Kang ya Lempar aja Kang ya Jadi ini lokasi ngambil lobster Jadi tinggal dilempar aja Nah Kang Itu kok dilempar semua Kang? Saya pikir cuma jaringnya aja Kan makanya dikasih ini Ini kan tanda Kalau ngambil yang ini asinnya ininya Oh jadi? Tukang ininya Bisa tuh Kang? Iya Bisa ya? Jadi pakai tali lagi terus isilah orang Tino dikait gitu Dikaitkan ya Sebelum melempar pintur untuk menangkap lobster Biasanya para nelayan terlebih dahulu membaca arah gerak ombak yang datang dari tengah laut Hal ini dilakukan untuk menghindari pintur terhempas ombak dan tersangkut di karang Pintur yang digunakan oleh sebagian besar nelayan penangkap lobster Tidak ditambat setelah dilempar ke tengah laut Alat ini hanya bergantung pada sepotong gabus yang digunakan sebagai pelampung Ini kalau dilihat-lihat tekniknya tuh kayak koboy Tali Jadi ada caranya juga Itu ya Kang ya Untuk bisa dapet Gak sembarangan ngelempar aja Bagi saya para penangkap lobster ini memang luar biasa Setelah melewati tantangan menuju pulau karang Lalu melempar pintur Kini proses tarik pintur juga tak kalah menguji nyali Bak seorang koboy Pencari lobster mencoba mencari celah untuk mengaitkan bagian pemberat Yang terpasang di ujung tali tambang Dengan sepotong gabus yang terombang ambing di tengah kuatnya ombang Tidak dapet ya Tidak dapet Tapi kita masih punya satu lagi Mudah-mudahan dapet ya Eh dapet Eh besar banget Kang Besar ya Ini pintur yang semalam disebar Dapet juga nih Alhamdulillah Jadi Alham sudah menyediakan bahan makanan Bagaimana masyarakat disini memanfaatkannya Walaupun ekstrim Tapi mereka Bisa Memanfaatkan alam Ya Kang ya Tetap berusaha aja ya Kang ya Biarpun ekstrim kayak gini ya Kang Lobster merupakan komoditi perikanan yang dapat dijaring hampir sepanjang tahun Hewan bercangkang ini termasuk ke dalam komunitas yang memiliki nilai ekonomis tinggi Para konsumen di seluruh dunia rela membayar dengan harga yang tergolong mahal Apabila bisa mendapatkan hewan bercapit ini dalam keadaan hidup Ini nih Sumber makanan yang sudah disediakan oleh alam Cuma modal berani dan nekat Nelayan bisa dapat lobster sebesar ini Butuh keberanian khusus ya Kang ya Keren banget Kebiasaan ibu-ibu kalau habis menanam padi Mereka mencari kini-kini Kini-kini itu jenis farpa capung Jadi cara nyarinya itu Tanahnya diubek-ubek Bisa mencari lagi Arial persawahan merupakan ekosistem buatan yang tidak hanya menyediakan karbohidrat dari padi Tetapi juga sumber protein alternatif Ada yang nawe bu Nah, 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 nah Dapet lagi bu Dapet dong Nah, nah, nah Dapet lagi Coba ibu yang udah dapet berapa Dapet berapa Dua Dua Ibu Tiga Ibu Empat Ibu Banyak Oh banyak Saya berapa bu Tadi banyak ya Tiga 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 Nah Tuh Ya, dapet Dapet lagi Bukan dapet bu Ini nih Yang namanya kini-kini Ini kalau saya lihat-lihat sih Gak kayak larva capung Lebih mirip jangkrik Tapi masyarakat sini biasa menyebutnya itu kini-kini Jadi ini tuh fase sebelum menjadi capung dewasa Nah, kini-kini ini tuh hidupnya itu Nah, kayak gini Di sawah-sawah yang sekitar umur dua sampai tiga bulan Sebagai larva capung Kini-kini dapat ditemui hampir di semua tempat Mulai dari sawah, kebun, hutan, sungai, danau hingga perkarahan rumah Dari dataran rendah di tepi pantai hingga di ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut Kita dapat menemukan serangga yang satu ini Sebagaimana campung dewasa Kini-kini juga tidak pernah bisa jauh dari air Ini sebabnya sangat mudah untuk menemukan kini-kini di area persawahan Yang memiliki cukup air dengan suhu yang tergolong hangat Tau nggak rahasia sehatnya ibu-ibu di sini? Selain mereka menanam pari ke sawah Nah, mereka juga bisa berolahraga Kayak gini nih Jalan di tanah Ini capek loh Selain itu juga menghasilkan makanan Yaitu kini-kini sumber protein masyarakat di sini Bercocok tanam padi memang memerlukan tenaga ekstra Ada rangkaian panjang yang harus dilakukan oleh seorang petani Sebelum dapat memanen hasilnya Setelah ditanam Padi tidak hanya ditinggal begitu saja Beberapa hari sekali Biasanya para petani harus melakukan perawatan Dengan mengecek kondisi padi di sawah mereka Seperti memberi pupuk atau mencabuti gulma Yang ada di sekitar tanaman padi Saat melakukan perawatan inilah Biasanya para petani juga memanfaatkan Untuk mencari serangga yang dapat mereka konsumsi Seperti kini-kini Tadah Ini seru banget loh Jadi abis kita cari kini-kini ini Kita mau cari petani atau pan Ke atas ibu ya Sambal parasit Sambal oncong Pakai kini-kini Dimakan ya Mantapnya Hollywood Pado elong Mana bu Lalap Adalah ciri khas kuliner dari Jawa Barat Yang tak bisa dilepaskan hampir di setiap acara makan bersama Aduh Aduh Dapat Dapat meng Dapat meng Orang Sunda itu gak bisa lepas sama yang namanya lalapan Nah biasanya kan lalapan itu ada timun Ada angkoh Nah ini Yang lagi saya cari itu namanya petag Yang namanya ngelewet itu udah pasti rame-rame Nah itu ibi Enang sama ibi Rohana Lagi masak kini-kini yang tadi kita ambil Bisa lagi nungguin? Udah lapar Bu udah matang belum bu? Belum Di tangan ibu-ibu serangga air ini disulap menjadi sebuah kuliner khas Sumedang yang dijamin menggunggah selera Nah ini nih kini-kininya udah matang tuh udah dimasak Ini makanan khas dari Sumedang Coba ya Cobain Enak Enak gak? Enak Ada asin-asinnya gitu Ini pertama kalinya saya nyobain kini-kini Lu makan bu Di tengah permasalahan kelangkaan pangan Beberapa peneliti internasional mulai berpikir untuk menempatkan serangga sebagai makanan masa depan manusia Selain dinilai enak dan bergizi Populasi serangga serta siklus berkembang biaknya yang tergolong cepat memungkinkan spesies ini diandalkan sebagai makanan alternatif masa depan Ketika dunia sedang mencari sumber protein alternatif Nah masyarakat di Sumedang ini sudah memakan serangga atau kini-kini sebagai sumber protein alternatif mereka Jadi kalau misalnya gak ada ayam, sapi, kambing, mereka tetap bisa makan kini-kini sebagai sumber protein Dan rasanya gak kalah sama ayam Emak Makan lagi bu Yuk Selamat pagi Selamat pagi Kalau biasanya kita tahu beras sebagai makanan pokok Nah ubi sudah menjadi makanan alternatif Di Jawa Barat ada ubi yang istimewa Saya hari ini bersama bapak-bapak sama ibu-ibu mau panen Yuk Sebagai negara yang dilintasi garis ekuator Indonesia sangat pas mendapatkan julukan sebagai negara agraris Yaitu negara yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani Dikenal memiliki iklim tropis Indonesia dikaruniai sinar matahari yang melimpah hampir di sepanjang tahun Ini sebabnya tanahnya sangat subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan Kayak gini nih suasana panen ubi cilembu Nah sementara tuh bapak-bapak lagi mencangkul Pak Saya disini sama ibu-ibu lagi memisahkan menyortir ubi yang besar dan yang kecil Ya besar banget ini Populasi penduduk Indonesia yang semakin tak terkendali dan tidak diimbangi dengan bertambahnya areal tanam Dapat menjadi sumber masalah kelangkaan pangan di masa depan Ngomongin soal ubi Struktur tanah yang cocok untuk menanam ubi itu Jadi tanah yang gembur kayak gini Ubi cilembu kan identik dengan manisnya Ini kalau misalnya belum dimasak Kayak gimana ya rasanya ya Coba ini Warnanya sih sama aja Kuning Manis Cuma karena belum matang jadi masih keras Bagi Indonesia Ubi jalar merupakan tanaman palawija yang cukup penting sebagai sumber karbohidrat setelah padi dan jagung Di beberapa tempat ubi jalar telah dijadikan makanan utama pengganti beras Serta makanan penunjang dalam upaya keragaman pangan Ubi cilembu dari Sumedang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan ubi jenis lain Ini dia Ubi istimewanya Jawa Barat Ternyata kalau dimasaknya pakai abu kayu Bener dia gak gosong Nah Biasanya juga kalau misalnya di oven Apinya merata Ini ubi cilembu ini mengeluarkan Madu Tapi Kayak gini aja udah manis Coba ini ya Enak Kandungan gizi ubi cilembu relatif baik Terutama karbohidrat dan mineralnya Ubi cilembu juga mengandung vitamin A sekitar 100 gram per buah Atau sekitar 2,5 kali kebutuhan minum per hari orang dewasa Sampai Sampai jumpa